Salam sejahtera bagi seluruh sahabat GKI dimanapun jemaat berada. Seluruh sahabat, dalam kesempatan kali ini saya penatua Fajar Junianto yang sedang melayani di GKI Pondok Chandra Indah Situarjo, mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari surat Roma pasal 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Apa arti kita adalah milik Tuhan? Saya mulai dengan sebuah cerita klasik, di mana suatu hari seorang ayah menyuruh anak-anaknya ke hutan melihat sebuah pohon pir di waktu yang berbeda. Anak pertama dimintanya untuk melihat pada waktu musim dingin, anak kedua pada waktu musim semi, anak yang ketiga pada waktu musim panas, dan yang keempat pada musim gugur. Dan kemudian mereka sesudah melihat itu semua, kembali kepada sang ayah dan melaporkan pengamatan mereka. Anak yang pertama mengatakan, ayah pohon pir itu tampak sangat jelek dan batangnya bengkok. Anak yang kedua mengatakan, enggak, pohon itu dipenuhi dengan kuncup-kuncup hijau. Sementara anak yang ketiga mengatakan, oh kalau aku melihat pohon itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang sudah mekar. Lalu anak yang keempat mengatakan, loh kalau aku sudah melihat pohon pir itu penuh dengan buah yang matang. Sang ayah kemudian mengatakan bahwa sebenarnya kalian semua itu benar. Hanya saja kalian melihat di waktu yang berbeda. Ayahnya kemudian berpesan mulai sekarang, jangan pernah melihat kehidupan hanya berdasarkan satu masa saja. Terlebih hanya melihat dari satu masa yang sulit saja. Saudara yang dikasih Tuhan, saya kira cerita itu menolong kita untuk menjelaskan arti atau makna kita adalah milik Tuhan. Karena kalau kita ini adalah milik Allah, kepunyaan Allah, maka di tangan Allah, segala masa, segala pengalaman, segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Bahkan krisis dan segala kesulitan-kesulitan yang lain sekalipun, pasti punya makna yang berarti menjadi sesuatu yang berharga di dalam Tuhan. Tidak ada yang sia-sia di dalam tangan Tuhan. Bukankah kita memiliki sesuatu, karena sesuatu itu kita anggap berharga. Jadi berita firman Tuhan hari ini, kalau kita adalah milik Tuhan, maka saya kira akan menolong sekaligus menerangi setiap pengalaman dan peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Bahwa di dalam Tuhan, tidak ada peristiwa yang berlalu begitu saja. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tanpa arti, tidak ada yang tanpa makna. Ada sesuatu yang berharga di sana. Itu artinya, saudara sekalian, bagian kita adalah terbuka dan terus bertanya kepada Allah roh kudus. Ya Tuhan, apa yang sesungguhnya sedang engkau kerjakan di dalam kehidupanku ini? Kiranya setiap kita boleh terus terbuka kepada karya Allah. Karena kita adalah kepunyaannya, miliknya, dan setiap pengalaman dalam hidup kita berharga dalam kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau kami adalah kepunyaanmu, jikalau kami adalah milik Tuhan, kami bersyukur bahwa bukan hanya kehidupan kami yang berharga di hadapan Tuhan. Tetapi setiap pengalaman, setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami pun, pastilah punya makna. Karena itu kiranya ya Tuhan, hambamu berdoa bagi setiap jemaat, sahabat GKI, yang saat ini sedang menghadapi masa-masa sulit. Kiranya Tuhan terus-menerus menolong mereka untuk melihat, memaknai, dan mengartikan setiap peristiwa di dalam Tuhan. Tidak ada sesuatu yang berharga di dalammu ya Tuhan. Karena itu biarkanlah setiap kami boleh terus-menerus berefleksi, terbuka kepada karya roh kudus yang menuntun kami untuk melihat bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan. Terpujilah Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sang empunya kehidupan kami. Amin. Sampai berjumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus Kristus, sang empunya kehidupan kami.